Halo bunda dan teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pagi ini pukul setengah 6 pagi ya bun Saya dan Pak Su cari sarapan ya bun Jualan sarapannya Jualannya di Bengawan Sulu Ini bun Ini masakannya orang desa Rasanya sudah sekali bunda Dan banyak pelanggannya Mulai buka setengah 6 pagi Barusan saya turun dari motor Langsung disambut hujan Hehehe Semoga hujan ini membawa berkah ya bunda dan teman-teman Kalau orang sini menamakan nasi Bengawan ini Sekonggawan Nah ini setiap setengah 6 pagi buka Saya dan Pak Su barusan turun dari motor langsung disambut hujan ya bun Hehehe Semoga hujan ini membawa berkah ya Akhirnya saya berteduh di garasinya orang Kalau enggak hujan kita makan di dekatnya Bengawan itu serasa damai gitu bun Semeduk sekali bun Dan nyaman sekali Nah itu bun motor putus saya kehujanan Hehehe Setelah hujannya reda Setelah hujannya reda Saya langsung pulang Dan Mau membuat Bola-bola ubi ungu Kemarin saya di pasar Membeli ubi ungu 1 kg Harganya 4.000 Lalu saya kupas Nah ini hasilnya Setelah saya kupas Lanjut Saya kukus ya bun Kukusnya hanya 1.4 jam aja Setelah 1.4 jam Lalu saya angkat Dan saya taruh Wadah plastik ya bun Lanjut Saya ulek-ulek Buat ulekan yang bersih ya Setelah agak lembut Lalu saya kasih 3 sendok terigu 2 sendok maizena 2 sendok gula halus Dan 1 saset panili Dan setengah sendok Baking powder Sendok teh ya bun Setengahnya aja Halo bunda Ngomongnya sampai pelepotan Hehehe Gula halus Gula halus saya ini Sudah mengumpal ya bun Dan minta dihaluskan lagi Akhirnya saya pilih-pilih yang halus Lanjut Dimasukkan setengah Sendok teh Baking powder Setelah itu Lalu saya campur Jadi satu Diaduk-aduk dulu Dan ini pakai tangan aja ya bunda Tangan saya ini sudah saya cuci Dan sudah bersih Oh iya bunda Sapa-sapa dulu Gimana kabarnya bunda hari ini Bunda Semoga bunda dan teman-teman Di sana Selalu sehat Well of ya Dan lancar Menjalankan aktivitas sehari-hari Dan begitu lancar Untuk mengais Rezeki yang halal ya bunda Dan teman-teman Oh iya bunda Dan teman-teman semua Saya ucapkan Banyak terima kasih Untuk yang Sudah mengklik dan menonton video saya ini Semoga Allah membalas Semua kebaikan bunda dan teman-teman Ya bund Untuk yang belum kenal Follow Intragam saya Tutik Linda Dan kalau nonton Ditonton sampai habis ya Bunda-bunda Jangan di skip Skip Dan tekan tombol loncengnya Biar ada notif Kalau saya buat video baru Jangan lupa Tinggalkan Jejak Di kolom komentar Biar saya bisa Berkunjung kembali Ke channel Bunda dan teman-teman Semua Saya Ucapkan Banyak terima kasih juga Kepada teman Yang telah mendukung Dan men-support Video saya ini Semoga video saya ini Bisa berkembang Ya bunda Setelah kita uleni Lalu Kita buat Bulatan-bulatan Oh iya bund Kenapa saya Selalu Membuat Cemilan yang Murah dan meriah Ya bund Karena Disesuaikan Dengan kondisi Keuangan kita Ya bund Daripada kita Jajan di luar Mending Bikin sendiri Lebih higienis Dan lebih Hemat Uang Ya bund Kalau Musim Mujan-mujan Kayak gini Biasanya Pak Su Sama anak-anak Suka ngemil Dan Akhirnya Saya buatkan Bola-bola Ubi ungu Ini ya bund Bola-bola Ubi Yang murah Meriah Dan higienis Hehehe Kita uleni Dan kita Buat Bulatan-bulatan Kayak gini Akhirnya Selesai Sudah Saya buat Bulatan-bulatan Ubi ungu Ini Dan Jadinya Sebanyak Ini ya Bunda Lalu Kita goreng Masukkan Minyak Kalau sudah Panas-panas Kita masukkan Bola-bola Ubi ungunya Oh iya bunda Cukup sampai Di sini Kegiatan saya Pagi ini Semoga Video saya ini Bermanfaat Dan Memotivasi Bagi bunda Dan teman-teman Semua Dan Jangan lupa Like Comment Share Dan subscribe Akhirnya Akhirnya Saya undur Diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Terima kasih.